Semuanya kriteria honorer yang 100% diangkat P3K 2024 baik itu P3K penuh waktu maupun juga penuh waktu adalah teman-teman yang disini nanti lulus verifikasi pendataan non-ASN atau teman-teman yang sudah terdaftar di pendataan non-ASN yang saat ini terdaftar di database BKN Pada video ini saya akan kembali memberikan tutorial bagaimana cara cek data honorer yang terdaftar di database BKN menurut informasi terbaru dari BKN ya sehingga nanti teman-teman sudah tidak bertanya-tanya lagi siapa saja yang masuk dalam kategori yang terdaftar di database BKN apakah nanti masih bisa untuk masuk ke sana dan bagaimana cara mengecek nama kita terdaftar di database BKN atau belum silakan simak video ini sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi oke semuanya disini pertama-tama kita bahas dulu ya sebelum kita mengecek data honorer yang terdaftar di database BKN maka disini kita bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan pendataan non-ASN dan bagaimana kronologisnya serta apakah kita masih bisa untuk mendaftar di database BKN nah disini informasi ini kita dapatkan ketika dulu di tahun 2022 ya yaitu di akhir 2021 ya mana disini ketika itu BKN melakukan pendataan dari tenaga honorer untuk disini di data dan yang berhasil ini masuk di database BKN ini adalah untuk kutipan dari surat edaranya teman-teman ya mana disini setiap pejabat pemindah kepegawian atau PPK di instasi pemerintah ini melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instasi masing-masing bagi yang memenuhi syarat dapat diikut sertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS maupun juga P3K dengan ketentuan sebagai-bagai berikut yaitu disini adalah untuk yang persyaratan ya persyaratan untuk masuk di database BKN itu setidaknya ada 5 ini jadi yang pertama yaitu berstatus tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 yang terdaftar dalam database BKN kemudian dan pegawai non-ASN nah non-ASN itu adalah selain THK 2 ya itu dapat diikuti oleh teman-teman yang THK 2 dan juga non-THK 2 ketika itu yang mana disini adalah sebagai pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instasi pemerintah jadi disini untuk di tahun 2022 dulu itu adalah untuk yang bisa masuk ikut pendataan non-ASN itu teman-teman honorer yang bekerjanya itu pada instasi pemerintah sehingga untuk yang di instasi swasta itu tidak ada teman-teman karena persyaratan untuk bisa masuk database BKN ketika itu adalah hanya honorer yang bekerja di instasi pemerintah saja ya kalau misalkan sekolah ya di SD negeri, SMA negeri, SMA negeri, SMK negeri, dan seterusnya kalau misalkan di sekolah swasta itu tidak ada teman-teman kemudian yang kedua jadi persyaratan kedua yaitu mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instasi pemerintah pusat dan APBD untuk instasi pemerintah daerah dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik itu individu maupun juga pihak ketiga nah ini jadi meskipun dulunya ya meskipun dulunya itu teman-teman banyak sekali yang mendaftar di instasi pemerintah ini namun kalau misalkan honorarium nih mekanisme pembayarannya itu bukan langsung ini juga tidak lulus ya ketika itu yang ketiga yaitu diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja kemudian yang keempat telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021 kemudian berusia paling rendah adalah 20 tahun dan paling tinggi itu 56 tahun ya itu pada tanggal 31 Desember 2021 dan selanjutnya ketika itu disini untuk pendataan pegawai non ASN itu dimaksudkan apa yaitu dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai non ASN yang dilakukan instasi pemerintah baik itu pusat maupun juga daerah kemudian pemetaan tenaga non ASN itu diharapkan nanti para pejabat pemindakan pegawai itu untuk melakukan langkah-langkah yaitu melakukan inventarisasi data pegawai non ASN sesuai dengan ketentuan di angka ketiga di atas ini ya dan menyampaikan datanya itu ke BKN paling lambat itu adalah ketika itu tanggal 30 September tahun 2022 kemudian penyampaian pegawai non ASN itu disertai dengan SPTGM atau surat ternyataan tanggung jawab mutlak ya yang ditandatangani oleh pejabat pemindak kepegawaian nah tentunya teman-teman untuk pendataan non ASN itu sudah dilakukan di tahun 2022 kemarin dan teman-teman yang sudah melakukan pendataan non ASN tentunya mendapatkan bukti ya nah buktinya seperti ini bukti pendataan tenaga non ASN ini semacam ada kartu seperti kartu informasi akun seperti itu jadi salah satu bukti untuk teman-teman yang sudah melakukan pendataan non ASN itu adalah yang seperti ini ini mendapatkan bukti yang seperti ini teman-teman dan kemudian untuk saat ini setelah di tahun 2022 apakah ada lagi pendataan tenaga non ASN dan informasi BKN terbaru terkait tentang apakah ada lagi pendataan non ASN disini diberikan di akun media sosial BKN ya jadi proses pendataan non ASN itu sudah selesai dilakukan pada Oktober tahun 2022 dan saat ini belum ada kebijakan untuk melakukan pendataan kembali teman-teman nah sehingga dari hasil pendataan non ASN ini didapatkanlah yaitu daftar nama tenaga honorer yang terdaftar di database BKN dan dari hasil pendataan tenaga non ASN ketika itu didapatkanlah jumlah data non ASN 2,3 jutaan ya yaitu tempatnya disinilah untuk hasil pendataan yang menyampaikan SPTCM di tahun 2022 yaitu jumlah data non ASN ketika itu 2.355.092 nah kemudian disini kalau misalkan kita cek ya ini adalah untuk angka kelulusan dari teman-teman yang dari 2,3 jutaan ini mengikuti seleksi nih mengikuti seleksi CPNS maupun juga P3K nah disini yang telah lulus itu ada sekitar 570.533 nah sehingga disini masih ada sisa yang sekarang ini masih terdaftar di database BKN hasil pendataan non ASN yang mana disini belum diangkat itu adalah terdiri dari 1.784.519 dan persebaran ini terbagi ke dalam 2 yaitu THK 2 140.442 dan juga non THK 2 atau non ASN atau honorer ini adalah 1.644.077 teman-teman dan yang menjadi fokus pemerintah untuk di tahun 2024 ini itu adalah teman-teman yang sudah terdaftar di database BKN yang jumlahnya 1,7 jutaan ini ya jadi dari teman-teman yang jumlahnya 1,7 jutaan non ASN ini nanti yang sudah terdaftar di database BKN nantinya akan mengikuti verifikasi kembali untuk bisa nanti diangkat menjadi P3K di tahun ini ya dan lantas bagaimanakah cara mengecek tenaga non ASN yang telah terdaftar atau masuk dalam database BKN nah disini BKN memberikan penjelasan bahwasannya teman-teman diminta untuk mendapatkan datanya yaitu daftar nama yang berhasil atau lolos verifikasi di database BKN yaitu silahkan berkoordinasi dengan unit pengelola kepegawaian ya tempat Anda bekerja saat ini yaitu biru SDM, PKD, ataupun juga PKPSDM dikatakan kewenangan pendataan non ASN itu ada pada instansinya masing-masing teman-teman dan kalau misalkan disini kita mencari cara ya yaitu bagaimanakah cara tenaga honorel ini mengecek apakah data kita sudah termasuk dalam database BKN ataukah belum nah sebelumnya disini ada link nih untuk kita mengecek nah link itu adalah https helpdesk.pkn.go.id non ASN NIK kemudian underscore dan underscore kaka kemudian kita bisa mengecek, kita akan diarahkan menuju ke pendataan non ASN kita memasukkan, nah disini adalah ada nama lengkap kemudian masukkan nomor induk kepedudukan kemudian masukkan teman lahir, kemudian nomor kaka dan juga tanggal lahir ini tempat lahir ya kemudian kita masukkan kode capca, kemudian kita klik submit nah selanjutnya ketika kita sudah terdaftar di database BKN maka kita akan dapat tampilan seperti ini Anda sudah terdaftar di pendataan non ASN namun untuk saat ini beberapa hari belakangan ini kita mengecek nih pada link ini ini sekarang ini sepertinya sudah gak bisa diakses ya apakah memang sudah ditutup oleh BKN ataukah disini memang dikarenakan overload banyak yang mengecek dan disini kita akan mencoba mengecek pada link yang tadi nah disini kita enter apakah bisa diakses apakah enggak nah sepertinya sekarang ini sudah gak bisa diakses teman-teman kemudian bagaimanakah caranya untuk mengecek nah teman-teman bisa datang ke BKPSDM atau kita berkunjung nih ke website instansi kita masing-masing yaitu sebagai contohnya disini kita berikan contoh ya ya misalkan saya tuh berada di Kabupaten Ngawi saya berarti berkunjung ya itu ke BKD Ngawi kan nah seperti ini BKD Ngawi kemudian kita klik enter nah kemudian disini kita berkunjung ya yaitu ke BKPSDM Kabupaten Ngawi kemudian untuk mempercepat pencarian kita bisa ketikkan saja nih yaitu kata kunci yaitu non-ASN gitu kemudian kita klik cari nah disini bisa juga dijadikan sebagai acuan yaitu ini uji publik pendataan non-ASN ini adalah di tahun 2022 kemarin ya nah disini kita bisa mengecek yaitu dengan cara read more maka teman-teman bisa terapkan di daerah masing-masing dengan cara berkunjung ke BKPSDM-nya disini nanti akan ada lampiran yaitu daftar nama yang masuk uji publik dan juga lulus verifikasi itu siapa saja dan disini kalau misalkan di daerah kami itu contohnya seperti ini ini adalah nomor pesertanya sekian kemudian namanya siapa tanggal hari ini adalah kapan kemudian unit kerja dan juga instansi tamah